Baca Pres, Ganjar Pranowo memaparkan visi dan misinya terkait ekonomi untuk berkontestasi di Pilpres 2024. Hal tersebut dilakukan Ganjar saat menjadi pembicara di sejumlah kegiatan di Jakarta. Saat menjadi pembicara dalam RAKERNAS LDII, Ganjar Pranowo menegaskan komitmennya untuk mempermudah proses sertifikasi halal bagi usaha mikro, kecil, dan benennya ataupun NKM Indonesia. Menurut Ganjar, langkah tersebut merupakan bagian integral dari strategi yang bertujuan menjadikan Indonesia sebagai eksportir produk halal kelas dunia. Komitmen Ganjar untuk mempercepat sertifikasi halal bagi UMKM bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi halal di Indonesia dan mengangkat Indonesia sebagai salah satu pemain utama dalam industri produk halal di pasar global. Sementara saat menjadi narasumber di Sarasehan 100 ekonomi yang diselenggarakan INDEF, Ganjar Pranowo menyatakan komitmennya untuk menyediakan pendidikan bagi buruh berprestasi dan keluarganya dalam upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia atau SDM Indonesia. Menurut Ganjar, pendidikan yang baik akan meningkatkan daya saing mereka di pasar tenaga kerja, meningkatkan perekonomian keluarga, dan menciptakan SDM yang lebih unggul. Kalau kita punya 20 persen anggaran pendidikan rasanya kok, bukan tidak mungkin kita mempercepat. Tinggal bagaimana meminat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!